Hai hai minat gengs! Kondisi tak sadar dalam jangka waktu yang lama atau koma, biasanya hanya terjadi dalam beberapa jam atau hari aja ya guys. Tapi taukah kamu, ternyata ada beberapa kasus di mana seseorang bisa mengalami kondisi koma hingga bertahun-tahun lho. Seperti halnya, seorang pangeran Arab Saudi yang masih koma selama 17 tahun. Waduh, kok bisa ya? Untuk tau selengkapnya, yuk deh biar aku bahas videonya. Salah satu anggota kerajaan Arab Saudi, yaitu pangeran Al-Walid bin Khalid al-Saud, mengalami insiden kecelakaan parah ketika usianya beranjak 16 tahun pada tahun 2005 silam. Kecelakaan ini membuat dirinya koma dan terbaring di rumah sakit hingga sekarang guys. Foto dan videonya yang terbaring di rumah sakit mengundang banyak reaksi dari warga net, meski tak sadarkan diri dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun, paras pangeran Saudi ini tampak masih terjaga guys. Gak kelihatan sama sekali seperti orang yang sedang sakit. Kalau aku liat-liat, emang lebih kelihatan orang yang sedang tidur ketimbang orang yang sakit ya guys? Padahal udah koma selama lebih dari 17 tahun nih. Karena waktu koma yang berlangsung belasan tahun tersebut, gak heran kalau pangeran Al-Walid juga disebut sebagai pangeran tidur atau sleeping prince. Foto terakhir dirinya pada 4 Mei 2022 memperlihatkan sang ayah masih setia mendampingi anaknya yang dibalut selimut bertuliskan, Selain itu, selama 17 tahun ini, sebetulnya ada beberapa kali momen di mana sang pangeran menunjukkan kesehatannya mulai membaik guys. Seperti pada tahun 2017 dan 2020. Pada tahun 2017, ia berhasil merespon pembicaraan seorang laki-laki dengan menggerakkan salah satu bahunya. Lalu, pada 2020, saat seorang wanita mengajaknya mengobrol, pangeran Al-Walid merespon dengan mengangkat jari-jarinya. Tuh, liat kondisi kayak begini, aku jadi terharu deh. Ini pasti momen langkah yang ditunggu sama keluarga kerajaan ya guys. Hingga saat ini, pangeran Al-Walid masih terbaring dalam keadaan koma. Sementara ayahnya pangeran Halid yang senantiasa menemani putranya itu yakin untuk terus mendampingi anaknya hingga pulih, Ia menyebut jika Tuhan menginginkan anaknya meninggal dalam kecelakaan, dia pasti sudah berada di kuburannya saat ini. Untuk itu, ia ingin terus merewat putranya tersebut guys. Kita doain ya, semoga pangeran Al-Walid dapat sembuh dari tidur panjangnya itu. Amin. Kalau tadi pangeran tidur dari Arab Saudi, kali ini ada putri tidur yang koma selama 42 tahun guys. Duh, kok bisa lama banget ya? Wanita dengan nama Edwarda O'Bara adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang koma sejak usia 16 tahun pada 1970. Ia masuk rumah sakit karena terserang penyakit pneumonia dan diabetes secara tiba-tiba guys. Sebelum koma, ia menyampaikan kepada ibunya untuk nggak meninggalkan dirinya. Permintaan tersebut dituruti sang ibu yang rutin menjaga anaknya. Hingga akhirnya ibunya sendiri meninggal pada tahun 2008 guys. Sedangkan Edwarda sendiri masih dalam keadaan koma. Hmm, yang namanya kasih ibu emang sepanjang masa ya guys. Kemudian peran merawat Erwada pun dilanjutkan oleh saudara perempuannya, Colin O'Bara. Hingga ia mengembuskan nafas terakhir pada tahun 2012 setelah berjuang untuk hidup selama 42 tahun guys. Jika beralih ke dunia sepak bola, seorang mantan pemain dari klub Paris Saint-Germain yaitu Jean-Pierre Adams juga pernah mengalami koma selama 39 tahun guys. Hal ini bermula ketika dirinya mengalami cedera lutut dan membutuhkan tindak operasi pada 1982. Namun sebelum menjalani operasi, Adams diberikan anestesi dengan dosis hampir fatal sehingga menyebabkan kerusakan pada otaknya guys. Sejak saat itu, pemain yang berposisi sebagai back tersebut mengalami koma. Sampai akhirnya meninggal dunia pada Senin 6 September 2021 lalu di usianya yang ke-73 tahun. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSB sajikan tentang orang-orang yang koma dalam waktu yang lama. Kalau kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa di-like, komen, dan bagikan ke teman-teman kamu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa!